Baik, hari ini saya akan menjelaskan kondisi yang terjadi di Madura ya, di Sampang Tentang sumur yang menyemburkan air setinggi kabarnya 30 meter ya Awalnya 30 meter, kemudian ketinggiannya turun, turun, turun Sampai saya kurang tahu kondisi per hari ini ya Nah, penjelasan saya ini sebenarnya untuk semua kejadian yang serupa Jadi tidak spesifik hanya untuk yang terjadi di Sampang Karena ini sebenarnya adalah fenomena yang sifatnya berkaitan dengan sistem air tanah sebenarnya Yang jaman dulu itu di banyak kota besar, misalnya di Bandung begitu ya Itu sering terjadi ketika suplai air tanah itu masih sedemikian banyak, belum banyak yang mengambil air Maka cadangan air tanah itu memang sangat memungkinkan punya tekanan yang besar Sampai kemudian ketika dibor airnya bisa muncul sendiri ke permukaan, mengalir sendiri ke permukaan Masyarakat biasanya menamanya sumur artesis Nah, kalau mendengar kata sumur artesis Maka warga itu sudah akan sering mendengar ini ya Cuma seringkali warga itu menerjemahkan sumur artesis itu sama dengan sumur bor Atau sumur yang pembuatannya menggunakan mesin bor Nah, sumur bor sendiri itu kedalamannya terus bertambah ya Karena kan mesin bor itu terus bertambah besar Mesin bor itu bisa bertambah besar Kemudian orang juga kemampuan untuk membayarnya itu juga makin ada Karena terpaksa ya, terpaksa karena suplai air itu kan kebutuhan yang sangat penting ya Jadi, berapapun yang bisa dia keluarkan, ya dia akan keluarkan Karena itu mesin bor itu tambah besar Maka kedalamannya juga menjadi tambah banyak Tambah dalam Nah, untuk dibandingkan mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Orang mengebor sumur 10 meter itu sudah dalam Kalaupun pakai mesin ya, mesinnya sudah mesin yang cukup canggih di zaman itu Nah, kalau sekarang warga bisa saja member itu sudah sampai lebih dari 10, lebih dari 20 meter Bahkan berita yang disampan itu kan 90 meter ya Kedalamannya 90 meter Ya, jadi memang sudah sangat dalam 90 meter itu 90 meter, sumur 90 meter itu Di banyak daerah itu hanya dibuat oleh industri Ya, pabrik Yang perlu suplai air yang banyak begitu ya Itu kedalamannya ya 90, 100, 150 begitu ya Itu sangat biasa gitu Nah, oleh karena di sampang ini mungkin cadangan aquifer atau air tanah yang dangkalnya sudah sangat menurun Maka warga, level warga itu juga sudah menargetkan untuk mengambil air di kedalaman yang lebih dalam Ya, atau dikenal sebagai aquifer atau air tanah dalam Nah, sekarang air tanah itu ada di mana? Ya, saya jelaskan pelan-pelan dulu ya Jadi ada air tanah Air tanah itu air yang ada di Di bawah tanah pastinya ya Di bawah tanah Ya, jadi kalau ini ada permukaan tanah Kemudian ini ada rumah Biasanya dulu orang menggunakan sumur yang cukup lebar diameternya ya Kemudian biasanya ada ada embernya begitu ya Ini ada embernya Kemudian disini adalah air tanahnya ya Disini adalah muka air tanah Nah, sekarang pertanyaannya adalah Sampai di mana warga membor Gitu ya Jadi ketika kita membuat sumur kan Pasti ada batasnya sampai di mana gitu ya Nah, batasnya Biasanya orang itu Akan berhenti setelah menemukan muka air tanah ini Ya Pemboran sudah mulai itu berhenti Tapi kemudian biasanya ditambah Ada plus X meter begitu ya Untuk apa namanya Sebagai konstruksinya ya Untuk konstruksi sumurnya itu Supaya lebih baik gitu ya Jadi penampang atau permukaan air tanah Yang berhasil diambil itu bisa lebih lebar Lebih banyak air yang bisa diambil Begitulah kurang lebih ya Nah Jadi kedalaman air tanah itu Eh, kedalaman sumur itu ini totalnya Kedalaman sumur Ini totalnya Kedalaman muka air tanahnya sendiri Adalah yang ini Ya, ini saya kasih warna yang berbeda Ini kedalaman muka air tanah M, A, T Muka air tanah Kedalaman sumurnya Sekali lagi yang ini Nah, kemudian Air tanah ini siapa yang menahan Ya, jadi ini air tanah ya Ini saya kasih warna ya Ini air tanah Di bagian bawahnya itu apa Kok dia bisa tergenang gitu ya Logikanya kan air tanah itu Akan terus ke bawah Jadi dari hujan Ya, katakanlah disini saya tambah ya Gambarnya ini ada hujan Ini ada awan hujan Ya, nah Air tanah itu kan sumurnya dari hujan Jadi infiltrasi air hujan ya Resapan air hujan Ya, ini proses infiltrasi Nah, air itu kan Akan mengikuti hukum gravitasi Secara alamiah Akan turun terus Dan dia tidak akan berhenti Sampai kemudian Dia menemukan lapisan Yang kedap air Yang bisa menahan Ya, sangat masuk akal Jadi begitu dia mencapai Lapisan yang ini Maka dia tidak turun lagi Maka dia akan menggenangi Area itu Gitu ya Jadi disini mulai ada nih Eh, maaf Keliru Ya, mulai ada nih Air tanahnya kan Tadinya mungkin disini Begitu ya Mengenang Kemudian kalau hujannya Terus-terusan datang Kemudian terus-terusan Air itu dapat meresap Maka dia akan Tergenang terus Sampai kemudian Dia berhenti disini Misalnya Posisi muka air tanahnya itu Jadinya disini Nah, ini MAT-nya Ya, itu Karena sudah ada Kesetimbangan antara Jumlah air hujan yang meresap Begitu ya Ya, kalau musim hujannya Sudah selesai Dia akan berhenti meresap Baik, nah Ini Namanya akiver Lapisan ini namanya akiver Bentar, ini keliru Lapisan yang mampu Menyimpan dan mengalirkan air ini Namanya akiver Ya, ini akiver Kalau yang Di bawahnya Itu Lapisan yang namanya Lapisan impermeable Lapisan yang kedap air Di sini saya tulis Lapisan Kedap Air Ya Nah, ini adalah Lapisan Akiver Atau lapisan yang mampu Menyimpan Dan mengalirkan air Nah, sekarang Nyambung ke sumur Warga yang tadi ya Jadi, ini Saya panjangin aja Ini kesini ya Ini saya panjangkan kesini Akivernya sama Kemudian Air tanahnya juga Kita Anggap sama Begitu ya Seperti ini Maka Maaf, ini juga mestinya Biru ini Nah, maka kita bisa melihat Bahwa Lapisan yang Kedap air itu Mestinya juga akan nyambung Mestinya Ya Belum tentu selalu nyambung ya Sebagus ini Belum tentu Tapi untuk gambar ini Supaya sederhana Kita anggap saja Dia nyambung Gitu ya Baik Nah, ini Ada Garisnya Yes Oke Nah Ingat Di sini ada Aquifer Ya Di sini ada Aquifer Di sini ada Lapisan yang Kedap air Nah, aquifer yang Seperti ini Bentuknya Jadi di bagian bawahnya Itu ada Kedap airnya Hanya satu lapisan Itu namanya adalah Aquifer Tidak Tertekan Atau Banyak orang bilang Aquifer dangkal Ya Nah, biasanya Aquifer ini yang diambil oleh Warga Ya, biasanya kedalamannya Yang tadi saya bilang Ada yang 10, 15, 20 Begitu ya Sekitaran Itulah Begitu Tergantung daerahnya Kalau di Bandung ya Mungkin antara 10 sampai 20 meter Nah Kemudian Di bawah yang Lapisan yang ini Apakah Ada air Tanah Jawabnya bisa ada Bisa tidak ada Nah Dalam kasus yang disampang Sangat mungkin memang Ada airnya Jadi disini ada airnya juga Kasih warna biru ya Disini ada Warna biru Ada airnya Nah, ini saya kasih warna biru Nah, bisa jadi Yang ada di sampang itu Justru Kondisinya Sedikit berbeda ya Justru Aquifer yang dangkal Ya, Aquifer yang ini Itu sudah Potensi Potensinya sudah Turun Sedikit sekali Air tanahnya Terutama Menjelang musim kemarau Atau di musim kemarau Atau di musim kemarau Yang panjang Turun pasti Maka warga akan mencari Lapisan yang lain Yang mengandung air Ya, sangat logis Nah, kemudian Disebutkan Bahwa Pihak yang membor Itu Tahu Di bawah itu Ada air Ya Ada info Lapisan Air Tanah dalam Gitu kan Ceritanya Saya tidak tahu Apakah Dia mendapat info Dari Orang lain Secara lisan Karena kebetulan Tetangganya Ngebor Berhasil Begitu ya Seperti itu Atau Dia melakukan survei Surveinya Macam-macam Ya Surveinya Bisa Geolistrik Bisa Georadar Macam-macam Itu Namanya Metode Geofisika Itu sangat Sangat Biasa Sekarang itu Dilakukan Jadi Saya tidak tahu Yang Kasus yang disampang Itu Menggunakan Survei Dengan perangkat Tertentu Atau Informasi Verbalisan Biasa saja Ya Dari mulut ke mulut Saya tidak tahu Yang jelas Ditemukan Air tanah yang dalam Itu Ditemukan Buktinya apa ya Sumurnya Keluar air Ya sumur yang 90 meter itu Yang muncrat itu Ya Ya Jadi Sumber air itu ada Di kedalaman 90-an tadi Ya Sesuai hasil Sampai sumurnya muncrat itu Maka disini Saya buatkan sumurnya Ya Saya bikin gambar Sumur ini Ini sumur dalam Yang baru Nah Nah ini Artinya sumurnya Punya lubang disini Nah kemudian Si sumur itu Ternyata Memuncratkan air Sampai tingginya Katanya 30 meter Pertama Terjadi itu Ya Nah Kedalaman sumurnya sendiri Itu Kurang lebih Informasinya kan 90 meter Ya Jadi Sumber itu Mengambil Lapisan air Yang lebih dalam Ya Yang ini Itu sudah pasti Nah Ini Namanya juga Aquifer Sama Dengan Lapisan Yang ada Di permukaan Tadi Yang lebih atas Ya Yang lebih dangkal Yang ini Sama namanya Aquifer Tetapi Aquifer ini Dengan bukti Bahwa Apa namanya Air Tanahnya itu Muncrat Maka disebutnya Aquifer tertekan Ya Jadi Aquifernya itu Tertekan Yang tertekan Sebenarnya bukan Apa namanya Aquifernya Tapi airnya Airnya itu Tertekan Jadi airnya jadi Punya tekanan Buktinya apa ya Ini Ini air Bisa muncrat Satu-satunya Karena tekanan Tekanan dari mana Ya dari bawah Tanah Yang ini Tekanan di Aquifer yang ini Ya Nah Kenapa kok Di Sampang itu Ada Aquifer yang Dalam-dalam Begini Karena memang Sampang itu Sebagaimana Banyak daerah Yang ada di Area Pesisir dan laut Di Jawa Timur Ya itu banyak Cekungan-cekungan Minyak Jadi Memang sangat mungkin Ada fluid air Yang Yang dalamnya Sampai segitu Atau bahkan Lebih dalam lagi Banyak Yang nanti Berhubungan dengan Cadangan-cadangan Minyak itu Gitu ya Nah Sampai disitu Mestinya sudah menjelaskan Jadi Sumur yang 30 meter Muncratnya tadi itu Karena airnya Berasal dari Aquifer yang Tertekan Yang punya tekanan Tekanannya dari mana Ya dari bawah tanah itu Kenapa Karena Si Aquifer ini Dihimpit oleh Dua lapisan yang Kedap air Ya ingat Lapisan kedap air Itu kan yang ini ya Ini kedap air Ini kedap air Betul ya Ini kedap air Ini kedap Juga Jadi Air itu Air tanahnya Jadi tidak bisa Kemana-mana Dia tidak bisa Ke atas Karena ada Lapisan yang Kedap di atas Dia juga Tidak bisa Ke bawah Karena ada Lapisan yang Kedap di bawah Nah Jadi seperti itu Prosesnya Nah Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Kenapa Asin Kenapa asin Ya ini asin itu Tidak harus Berhubungan Dengan air laut Tidak harus Ya air tanah itu Bisa asin Bahkan keasinannya Bisa saja lebih asin Dari air laut Ya Nah Kenapa asin Ya karena Mengandung mineral Ya mengandung Mineral Nah mineral-mineral Inilah yang berasal Dari bawah tanah itu Yang kemudian Larut Kemudian Dia ada Di dalam airnya Jadi ketika airnya Naik ke atas Ketika dirasakan Ya tergantung Kalau tidak mengandung Mineral yang banyak Airnya tawar Kalau mengandung Mineral yang banyak Maka airnya jadi Payau Atau asin Atau sangat asin Kalau sudah sangat asin Itu biasanya Sangat berbahaya Nah oleh karena itu Kita menunggu Hasil Kita perlu menunggu Hasil pengujian Yang dilakukan oleh Badan Geologi Yang dari ESDM Energi dan sumber Dari mineral Yang sudah ke lapangan Jadi kita tunggu saja Hasil dari mereka Semoga Tidak ada Tidak ada Logam Yang Berbahaya Atau beracun Yang ada Di dalam air Semoga Begitu Semoga Supaya apa Ya supaya airnya Tetap bisa dipakai Gitu ya Memang Dari Dari Pengalaman Dan kasus-kasus Yang sudah-sudah Ketinggian air itu Bisa nanti Turun-turun 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 Sehingga Tekanannya jadi seimbang Namanya Tekanan hidrostatik Istilah itu Pokoknya Anda cukup ingat saja Tekanannya seimbang Jadi Dia tidak lagi Muncrat setinggi itu Nah Ketika itu sudah terjadi Ya Sumur itu menjadi sumur Artesis Biasa saja Yang Yang biasa Dibor oleh penduduk Kemudian Airnya mengalir Gak usah dipompa Kemudian penduduk senang Gitu kan ya Yang kurang lebih seperti itu Harapan kita Ya Harapan kita semua begitu Inginnya Semoga Sumurnya tidak beracun Ya Tidak mengandung logam-logam Yang beracun Karena Seringnya Air tanah itu Makin dalam Ya makin Tidak bisa Dikontrol Mengandung apa Dia bisa bersih sekali Cernih sekali Murni sekali Atau Kalau dia mengalir Di lapisan yang mengandung Logam-logam berbahaya Ya Pastinya logam itu Akan bisa larut Di dalam air Jadi Penjelasan Saya Kurang lebih Seperti itu Semoga Sumurnya Bisa Bermanfaat ya Nah Pasti mahal itu Ngebor sumur 90 meter Nah Kemudian Harapan saya juga Bahwa Ketika Warga Atau siapapun ya Khususnya industri Akan Membor sumur Sedalam itu Atau mungkin Lebih dalam lagi Maka Diperlukan Survei-survei Ini yang Yang penting ya Survei-survei Yang biasa dilakukan Oleh para Ahli Hidrogeologi Atau ahli geologi Lakukan surveinya Ini sudah sering Dilakukan ya Banyak orang bisa Sudah Survei geolistrik Survei georadar Sudah Sangat Umum Jadi bisa Bisa Dilakukan saja Itu Untuk bisa Menjamin Pemboranya itu Menjadi lebih aman Dan Sesuai diharapkan Karena kalau tidak Maka resiko-resiko Seperti Yang terjadi Itu Bisa Mungkin terjadi Oleh karena itu Kalau di luar negeri Jangan-jangan jauh Di Singapura Misalnya Itu tidak Sembarangan Orang bisa Ngebor Sangat 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 Eksklusif Kalau sampai Satu rumah itu Bisa punya sumur Bor sendiri Tidak begitu Mestinya Kenapa Karena Ayat tadi Membor itu Adalah pekerjaan Yang beresiko Ya Beresiko Oleh karena itu Perlu ada Surveinya Yang Yang Sesuai Yang sesuai standar Demikian Penjelasan Saya Semoga tidak Meminggungkan Dilengkapi dengan gambar Terima kasih Selamat Suri Terima kasih Terima kasih